Kementerian Pertahanan Mabesteni memberikan pangkat Jenderal Kehormatan tak terlepas dari dedikasi dan kontribusi Menhan Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan. Pertimbangan itulah yang membuat Mabesteni mengusulkan ke Presiden Joko Widodo agar Menhan Prabowo mendapatkan pangkat Jenderal Kehormatan. Pemberian Jenderal Penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan. Oleh sebab itu Pak Prabowo diputuskan diusulkan oleh Mabesteni kepada Presiden untuk diberikan Jenderal Penuh. Dan insya Allah besok Pak Prabowo akan menerima tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa tersebut di Mabesteni. Daniel juga menyebut pemberian pangkat Jenderal Kehormatan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Selain itu menurut dia sejumlah tokoh militer pernah menerima tanda kehormatan serupa. Mulai dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Menko Marfes Luhut Bin Sarpanjaitan, mantan Menhan RI Agum Gumelar, hingga mantan Kepala Bin Hendro Priyono. Prabowo sendiri adalah lulusan Akademi Militer Tahun 1974. Dia menjabat sejumlah posisi tinggi di TNI termasuk Komandan Jenderal Kopassus. Pangkat terakhir Prabowo di militer adalah Letnan Jenderal. Terima kasih. Terima kasih.